Intro Saat ini masih banyak mahasiswa akuntansi di berbagai perguruan tinggi yang masih kebingungan akan menjadi apa nantinya setelah menyelesaikan perkuliahan serata satu dan selesai sudah maka dengan perbincangan kita ini diharapkan dapat menjawab kebingungan yang dimaksud sekaligus memberikan pencerahan kira-kira profesi akuntan mana yang menjadi pilihan yang paling sesuai untuk masing-masing individu jika nanti sudah selesai kuliah bersama saya Seri Suwana Nah baik pemisah saat ini di studio juga sudah hadir bersama kita dua orang dosen akuntansi Universitas Putra Batam Selamat datang Pak Tigor dan juga Pak Argo terima kasih sudah datang di studio Bapak apa kabar Pak Argo? Alhamdulillah baik Pak Tigor gimana kabarnya? Baik luar biasa Kayaknya makin ganteng aja Pak Oh dari dulu Oh dari dulu Oke Bapak saya mau mengetahui tentang akuntansi nih Pak Bapak-bapak ini di Universitas Putra Batam mengajar mata kuliah apa nih Pak untuk Pak Argo? Kalau saya mata kuliahnya tergantung semesternya Bu Kalau semester genap itu di akuntansi itu kita ada setiap semester itu ada pembagian gitu Iya Fokusnya kalau saya akuntansi keuangan Sekarang Dasar sama perpajakan Untuk semester ini Pak Kalau saya sih tergantung surat perintah biasanya Jadi kalau ditanya ahlinya apa Pastinya ahlinya di akuntansi keuangan Tapi beberapa semester terakhir sering di akuntansi perpajakan sama perpajakan juga Sekarang mengajar Kalau semester ini mata kuliah akuntansi perpajakan semester tujuh Sekarang mengajar semester tujuh Bapak Pak Tigor jika kita lihat dari segi teoritisnya Pak Akuntansi itu apa sih Pak? Kalau dari segi teoritisnya sebenarnya akuntansi itu kan proses pencatatan transaksi ya Tapi kalau kita lihat definisinya nih dalam standar akuntansi keuangan Sebenarnya disana cukup jelas disebutkan Bahwa akuntansi itu proses pencatatan seluruh transaksi Pada masa yang lalu sehingga nanti diproses dalam siklus akuntansi tentunya Sehingga dilahirkan sebuah laporan keuangan yang terdiri dari beberapa macam Dari segi teorinya seperti itu Kalau manfaat dari akuntansi sendiri itu apa sih Pak Argo? Kalau manfaat akuntansi Kalau kita bicara akuntansi itu lebih cenderung ke perusahaan Iya keuangan gitu pasti Keuangan perusahaan Kalau dalam perusahaan itu Kalau akuntansi itu Itu ibarat jantungnya perusahaan Tanpa ada akuntansi Perusahaan itu gak bisa berjalan Terutama mengenai keuangannya Kalau manfaat secara teoritisnya Itu sebagai pengambilan keputusan bagi para penggunanya Pengambilan keputusan? Bagi para pengguna informasi akudatsi Siapa penggunanya? Seperti contohnya investor Keditor, manajemen, kreditor, dan pemerintah Pak Tigor Apa saja sih yang ada di akuntansi itu Pak? Kalau ditanya apa saja yang ada di akuntansi Sebenarnya yang pertama tentu Orang-orangnya ya Eksekutornya lah Jadi kalau misalnya di perusahaan itu kan Berarti ada divisi akuntansi Berarti dalam divisi itu nanti pasti ada Siapa yang mencatat Siapa yang mengelola pihutang Siapa yang mengelola persediaan Kemudian keseluruhannya itu nanti Akan menjadi laporan keuangan Juga ada orang yang bertanggung jawab untuk itu Dari segi dunia kerja ya Tapi kalau dalam dunia pendidikan Tentunya seperti di Putra Batam Akuntansi itu apa? Tentu dimulai dari Prodi akuntansinya lah Bosnya siapa? Kemudian tenaga-tenaga pengajarnya siapa aja Yaitu termasuk akuntansi Bagian dari akuntansi Oh gitu Kalau tadi Pak Argo bilang Tentang akuntansi biaya itu Maksudnya apa ya Pak? Akuntansi biaya itu Yaitu akuntansi Itu terkhusus untuk Perusahaan manufaktur Jadi di akuntansi biaya itu Untuk menghitung bagaimana Proses laporan keuangan Perusahaan manufaktur Karena di perusahaan manufaktur ini Lebih banyak prosesnya gitu Kalau dibandingkan perusahaan jasa dan dagang Kalau jasa hanya jual jasa Kalau dagang hanya jual barang Tapi kalau manufaktur dia Proses barang dulu Sehingga baru dijual kan itu Dari bahan baku menjadi barang jadi Itu prosesnya panjang Prosesnya ini gimana Pak? Contohnya ini? Proses pembuatan bahan baku Menjadi bahan jadi Bahan baku menjadi barang jadi Kan panjang prosesnya Misalnya Membuat sebuah kursi Kan mulai dari Dari kayunya Sehingga membutuhkan Prosesnya panjang Dengan prosesnya panjang Otomatis membutuhkan biaya yang banyak Berbagai macam biaya yang Dikeluarkan disini Sehingga itulah Butuh akuntansi biaya disana Berbeda pencatatan dia Lebih panjang proses Yang namanya disana Ada harga pokok produksinya Bagaimana dengan pengauditan Pak Argo? Kalau pengaudit itu Pemeriksaan akuntansi Pemeriksaan akuntansi? Ya itu disana kita Memeriksa Laporan keuangan Menilai laporan keuangan Apakah wajar atau enggak? Yang sudah diproses tadi? Nah setelah diselesaikan oleh Akuntan internal perusahaan Dan diaudit gitu Pak Awal diaudit Terus Pak Tigor tadi juga bilang Tentang sistem akuntansi Pak Nah sistem akuntansi ini Seperti apa? Nah itu yang saya singgung di awal tadi Tentang siapa yang mengelola kas Siapa yang mengelola piutang Siapa yang mengelola hutang Dan lain-lain itu Itu sebenarnya kan masing-masing Kalau di perusahaan besar Itu masing-masing punya departemen Departemen piutang ada Departemen persediaan ada Departemen penjualan ada Nah kesemuanya itu kan Ada dalam satu bagian Komprehensif akuntansi Itu yang disebut sistem Jadi mulai dari transaksi dicatat Pakai software Siapa yang meng-input Siapa yang memproses Melahirkan laporan keuangan Itu kan satu sistem Dan itu harus terintegrasi Apalagi kalau dunia sekarang sudah Berteneknologi informasi Akhirnya memang harus ada sistem Di dalamnya gitu Kalau akuntansi pasti ada hubungannya Dengan perpajakan kan Pak? Nah itu tadi yang disinggung Pak Argo juga itu Jadi pengguna laporan keuangan itu Salah satunya kan pemerintah Dalam hal ini kan Fiskus ya Perpajakan ya Jadi laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan itu Juga memang harus sesuai dengan aturan perpajakan Harus itu Nah itu dia Kalau untuk Pak Argo Sistem informasi manajemennya gimana Pak? Sistem informasi manajemen itu Suatu sistem Yang berupa dokumen Laporan, software Yang berguna bagi dunia bisnis Yang berhubungan dengan akuntansi Oh yang berhubungan dengan akuntansi Contohnya kayak pengaplikasian Apa ya Pak? Kalau sistem informasi manajemen ke akuntansi Contohnya Ini Dari bagian gudang Berapa stok masuk keluar Kan sistem informasi Sehingga bagian akuntansi Bisa Dari stok Ada nanti Dari stok gudang Itu dapat Buat laporan Melalui misalnya Sistem informasi Sehingga bagian ekonting Hanya bisa Bisa mencatat dari Dengan Bagian gudang Menginput data Otomatis Tanpa Membutuhkan waktu lama Orang akuntansi bisa Menerima data tersebut Jadi itu kan Dari komunikasi dari jarak jauh Bisa Oh iya Pak Kalau misalkan ini Pak Bagaimana dengan akuntansi keuangan? Kalau akuntansi keuangan Beda dengan akuntansi biaya? Sebenarnya Secara umum Dia sama Yang membedakan apa Pak? Yang membedakan itu Kalau akuntansi keuangan itu Dia Penyajian laporan keuangan Secara Keseluruhan Kalau akuntansi biaya Itu Sebenarnya proses Perusahaannya Proses dalam perusahaan Kalau akuntansi biaya itu Khusus ke perusahaan manufaktur Manufaktur Kalau akuntansi keuangan Dia menyeluruh Secara umum Bapak Kalau misalkan Saya sanggup Akuntansi dengan ekonomi perusahaan Itu gimana Pak? Sangat erat Kayak tanya Antara akuntansi Dan ekonomi perusahaan Pertama Perusahaan yang Pencatatannya tidak bagus Otomatis Berpengaruh terhadap dampak ekonominya Contohnya Misalnya Dia menggunakan Kadang-kadang Kos yang terlalu tinggi Dengan adanya pencatatan yang jelas Nanti itu bisa diukur Oh Priode bulan Januari Misalnya Kos kita terlalu tinggi Dengan pencatatan yang jelas Oh Priode selanjutnya Apa yang bisa dikurangi Jadi misalnya Banyak nih Item-item dalam akuntansi Yang perlu Dikurangi tanpa Apa Tanpa mengurangi kualitas Itu kan Nah itu salah satu contoh Sebenarnya masih banyak lagi Sebenarnya Apa itu Pak? Saya pengen tahu Pak Kasih tahu semuanya Pak Iya Dan selain itu dari segi perpajakan juga Pak Kenapa? 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 Kalau pencatatan laporan keuangannya bagus Dan pelaporan perpajakannya juga bisa rapi Nah bisa mengurangi Dan misalnya Kalau ada pencatatan laporan yang salah satunya untuk Mengecilkan aset Pajak itu kan untuk penyusutan aset Ada sebagian pelaporan keuangan itu Asetnya dari tahun ke tahun Itu nilainya segitu-gitu aja Yang namanya aset itu harus Dikecilkan gitu Otomatis Dia Pajaknya bisa besar gitu Nah seharusnya pajaknya Bisa Lebih rendah Akhirnya jadi besar Itu salah satunya lagi Kalau Pak Tigor gimana nih Pak? Nah yang tadi sebenarnya disinggung tentang Akuntansi keuangan Dan akuntansi biaya tadi Jadi kalau akuntansi keuangan Sebenarnya kan hasil akhirnya itu Laporan keuangan Bisa berupa neraca laba rugi Laporan perubahan ekuitas Laporan arus kas Dan catatan antas laporan keuangan kan ya Itu akuntansi keuangan Tapi kalau akuntansi biaya Dia fokus pada Laporan harga pokok produksi Itu sebenarnya yang membedakan Makanya Pak Argo tadi sebutkan Bahwa akuntansi biaya itu Fokus kepada perusahaan manufaktur Jadi kalau ditanya Apakah berkaitan dengan ekonomi perusahaan Ya sangat-sangat berkaitan Kenapa? Dari data itu semualah Si pengambil keputusan Bisa memberikan keputusan yang paling tepat Saatnya nanti Berarti yang Apa tadi Akuntansi keuangan itu Lebih umum gitu ya Pak ya? Lebih komprehensif sebenarnya Kalau dibilang lebih umum Sehingga juga dua-duanya umum Cuma lebih komprehensif Lebih menyeluruh Lebih lengkap Iya Oh gitu Jadi gini ya Kalau misalkan Sebuah perusahaan Pastinya sangat membutuhkan Akuntansi Dan juga seorang akuntan Yang sangat berprofesional ya Jadi pemirsa Sangat menarik sekali Pembahasan kita kali ini Tapi sebelum lebih lanjut Menggali Lebih dalam tentang Profesi akuntan Kita beri dulu sejenak ya Tetap di Prodito Jangan kemana-mana Terima kasih